Laga Timnas Indonesia melawan Jepang awalnya direncanakan pada tanggal 14 November di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Namun, pertandingan lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia tersebut akhirnya mundur satu hari. Kabar awal yang muncul adalah melalui rilis dari Federasi Sepak Bola Jepang, JFA, pada bulan Oktober lalu. Saat itu tidak ada penjelasan terkait alasan pertandingan kedua tim akhirnya diundur. Hal ini sempat menimbulkan pertanyaan. Dari pihak PSSI tidak ada jawaban tegas terkait alasan ini. Media asal Jepang, Nikkan Sports, menjelaskan bahwa Laga diundur demi kepentingan kedua pihak. Pasalnya, banyak pemain skuad Garuda dan Jepang yang saat ini berkarir di Eropa. Waktu tambahan satu hari digunakan untuk memberikan adaptasi kepada pemain-pemain ini sebelum bertarung di lapangan. Apalagi, Laga yang akan digelar tanggal 15 November ini cukup krusial bagi kedua tim. Tujuannya untuk memberikan penampilan terbaik dan semua pemain dalam kondisi siap. Alasan mengapa pertandingan pertama dimundurkan satu hari adalah karena kedua asosiasi sepak bola ingin, menampilkan sepak bola yang baik dalam kondisi yang baik. Dengan mempertimbangkan situasi di Jepang dan Indonesia. Di mana banyak pemain yang bermain di Eropa, bunyi laporan Nikkan Sports. Sementara itu, Direktur Tim Nasional Asosiasi Sepak Bola Jepang, JFA, Masakuni Yamamoto menjelaskan bahwa menyusun jadwal pertandingan sebenarnya cukup sulit. Pihak JFA akhirnya berkomunikasi dengan PSSI agar pertandingan bisa diundur satu hari. Kedua pihak sudah setuju dengan ini dan akhirnya ditentukan tanggal 15 November. Dia juga menilai bahwa tidak ada pihak yang dirugikan dalam keputusan ini dan Samurai Biru siap memberikan pertandingan terbaik. Ini adalah tugas yang sulit untuk mengatur semuanya. Kesulitan dari jadwal. Kami memiliki hubungan yang baik dengan asosiasi Indonesia. Jadi kami dapat melakukan penyesuaian ini, jelasnya. Sementara itu, semua pemain Tim Nas Indonesia akan mulai berkumpul pada tanggal 10 November. Shin Taeyong langsung mengambil alih komando untuk menyiapkan tim dengan baik. Skuad Garuda membawa misi untuk mengunci 4 poin dalam pertandingan melawan Jepang dan Arab Saudi. Terima kasih telah menonton!